Gue pengen liat dulu si Lin nih skillnya kayak apa sih, ini gue pengen liat sih Gue pengen liat, ayo Lin, woy jurusnya gimana nih Ya gitu doang, parah, masih bagusan sih ini, si Asuna Halo semuanya, gue Highplay dan juga kita balik lagi di video gue ya Hari ini gue mainin game yang bernama Soul Tide ya Soul Tide ini adalah game tipikal JRPG style ya Cuman dia agak sedikit berbeda dengan, ya dia bukan MMO, bukan action RPG, shooter apa kayak gitu ya Dia lebih kayak dungeon card game ya Jadi sekali lagi gue bilang ya dungeon card game ya Beda dengan tipikal yang biasa pernah gue bikin Tapi ini sempat direkomendasikan sama kalian ya di Discord channel gue lewat DM ya Jadi tentu hari ini gamenya baru aja rilis kurang lebih beberapa jam yang lalu ya Kurang lebih saat ini adalah pukul 3.45 Jadi hampir jam 4 pagi semenjak gamenya ini rilis ya Karena juga rilisnya tuh tanggal 29 waktu EST Itu waktu servernya ini gue gak tau dimana servernya Mungkin di Amerika apa kayak gimana Tapi kurang lebih ini adalah gamenya Dan juga kalau kalian ntar tadi guys ya pengen download gamenya Kalian bisa download gamenya ini itu di tab-tab ya Ukurannya adalah 1.2 GB Jadi kalian bisa langsung download aja Nanti link deskripsinya bakal gue taruh di bawah Alright jadi kita lihat dulu langsung gamenya Oke jadi gue udah kelar di tutorial disini Jadi kita langsung aja kesini ya Jadi seperti biasa tipikal kalau lo main KFGO ya Nah ini kayak gitu lah mirip ya Cuman agak sedikit berbeda Jadi kita masuk ke stage disini aja Jadi gue bakal sekaligus ngasih tau Apa yang gue rasain ketika gue mainin game ini Dan juga tentu Lo dapet 3 karakter default disini ya Default itu artinya secara langsung Lo dapet 3 langsung ya Kalau gak salah karakter pertama ini lo gacha Tapi lo dapetnya tuh Virgina namanya Tapi yaudahlah kita terima aja Tipikal lo bisa satu squad itu terdiri dari 5 doll ya Jadi karakter ataupun hero-hero di dalam game ini Namanya itu doll gitu loh Gue gak tau dari segi ceritanya ini kayak apa ya Tapi mungkin kalau dari segi grafik ya Ini keinget gue kayak typical Epic 7 gitu loh Ya jadi game ini tipikal lo ada eksplorasinya Tapi juga ada tipikal teka-teki juga gitu ya Ternyata yang harus lo apa namanya Pecahin gitu main game ini Kalau lo suka dialog ya bagus lah Tapi gue lebih skip aja Karena gue pengen langsung ya Dan juga disini lo bisa liat kayak ada semacam Trap-trap contraption gini loh Jadi ini bagian dari eksplorasi lo ketika lo mainin game ini Menurut gue Gue jarang liat game seperti ini gitu Jadi kalau misalnya disini lo ada spike Lo harus timing lo dengan waktu pas ya Kalau misalnya lo kena spike-nya waktu dia lagi naik Damage darah dari karakter kalian berkurang Jadi kan harus bener-bener hati-hati disini Gak boleh begitu sembarangan Jadi game ini twisting banget gitu loh Gue suka banget sih Control the gate Oke Jadi ya mungkin emang bukan typical game buat semua orang ya Game seperti ini ya Karena mungkin kita udah terlalu biasa sama game kayak action RPG RPG ataupun kayak MMO gitu kan Tapi ini beda sih gitu loh Jadi apa namanya Kalau kalian tipikal yang suka genre dungeon card game gitu ya Ini game yang cocok buat kalian ya Jadi Jadi eksplorasi nya lumayan sih Gue suka banget sih Maksudnya gak cuma kayak Apa namanya Kayak klik-klik-klik gitu sih Itu yang gue liat ya disini Jadi Apa namanya Explorasi nya ini juga Explorasi nya juga menghadiahi kalian gitu loh Ini keren banget sih Apa namanya Dan juga Animasi karakternya ya Art nya itu Legit banget sih Legit banget Bisa gue bilang bagus banget gitu Hampir mirip kayak gimana Ark Knight ya gitu Dari segi art style dari gamenya Ini keren banget sih Oke 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 Tunggu 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 Gue dapet gue dapet gue dapet Oke oke Gue dapet nih Gue dapet dapet Jadi Gue urutannya salah nih Jadi Gue Gue naikin ini dulu Oke Turunin kan Terus gue kesini Oke Very good Jadi ada kebuka jalannya Mungkin ini karena masih awal-awal Masih cukup enteng Tapi kalau misalnya Kedepannya lebih sulit Ini lebih bagus ya Game nya Jadi ini ada Overlord Portal disini Overall is to the current stage Oke Jadi kita bisa milih Kita mau ambil path yang mana ya Jadi tapi Kita bisa ambil terus-terusan aja Jadi kalau kalian mau langsung lawan boss Itu juga gak masalah sih Ini gue skip aja Oke ini kita lawan boss ya Nah jadi kayak gini ya guys ya Combat nya ya Namanya tuh kling-kling kita lawannya Ini Gue suka art style nya sih Ini keren banget loh Apa namanya Gue suka user interface nya Ini keren banget sih Jadi Seperti Ya lu ada Typical karakternya Ada kelas-kelas aja gitu Misalnya ada healer Ada tanker Ada rank hitter gitu ya Dia ada darahnya ya Oh ada nih 579 ya Oke jadi ya Kalian harus manuverin Ininya Combat style itu Kayak gimana ya Kita hit aja dulu Biasa ya Hit nya tuh kecil banget sih Nggak apa aku heal Si Virginia dulu Kita masih kena permanent Ininya Permanent Debuff nya Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Jadi ya Kayaknya main game ini Take your time gitu loh Nggak tipikal bisa diburu-buru ya Nggak tau kalau misalnya Nanti auto tuh gimana Gue nggak tau deh Tapi Not bad gitu loh Oh ada lagi Sekali lagi Mantap Ini animasi keren banget sih Sumpah Modar Mantap Oke menang Oke Jadi ya Kalian dikasih pilihan gitu loh Kayak tadi kan Mau misalnya Gue mau langsung Balik ke udahan Atau nggak Gue lawan bossnya Tapi gue lawan aja Karena hadiahnya juga Pasti lumayan sih Jadi gimana guys Menurut kalian ya Apakah game seperti ini Tipikal cup of tea kalian ya Cup of tea tuh Maksudnya kayak Ini game tipikal Lo banget nggak nih Game seperti ini gitu Kalau misalnya kayak tadi tuh Lumayan bagus sih Kalau kata gue Cuma mungkin dari segi Art style-nya gitu kan Mungkin Karena mungkin kita udah biasa Kayak Apa ya Game Apa ya Kayak game RPG gitu kan Game anime style Turnbase gitu kan Tapi ini agak sedikit berbeda loh Tapi Give it a shot lah Kalau misalnya Emang kalian mau coba game-nya Menurut gue Not bad amat sih Ini rumah kita ya Jadi seperti biasa tentu Kalau misalnya Lo makin banyak level up Fitur makin kebuka Itu udah pasti seperti itulah Nggak bisa diganggu gugat ya Jadi Kalau misalnya kalian baru mainnya Kalian dapat hadiah Kurang lebih buat Ngeroll gitu ya Buat gacha ya Dapat karakter juga disini Lo hari ketiga Empat sama delapan ya Jadi Lumayan cukup bagus Hadiahnya masih banyak Karena emang Biasanya game seperti ini Awal-awal Emang biasanya selalu Dikasih hadiah lebih banyak ya Tapi semakin lo ke sana Apa namanya Mungkin semakin sedikit gitu loh Dan juga developer Dari game-nya Ini game Chinese ya Game-nya loh Jadi Developer-nya Developer Cina Tapi akhirnya Dia akhirnya Rilis Ke versi US-nya lah Atau nggak Bahasa Inggrisnya lah ya Jadi apakah Tergolong global Ya global Tapi global itu Global US gitu loh Jadi Kapan bisa gachanya ya Gue pengen gacha Oh ini kita ada evoke nih ya Nice Ini kayaknya gacha kita deh Devotee Don't Slack a player evoker Oke Ini gacha kayaknya deh Ah ini dia nih Ini dia gachanya nih Jadi kita ada evoke-nya disini nih Lunar evoke ya Berarti ini gachanya nih Puning Gue nggak tau Tandanya kalau lo dapet SSR apa Biasanya juga Kalau game seperti ini tuh Banyak banget Kayak ini ya Kayak Apa Karakter starter-nya Apa yang paling bagus gitu loh Nanti kalau nggak lo re-roll gitu ya Tipikal kayak lo main Blue Archive gitu kan Wih Apa nih Jade Dragon ya Gue nggak tau tadi tuh Bagus apa kagak Ini ada Miracle 1 Ini kan Ini dia rate up sih Ini sih Rate up aja kali ya Ya gue rate up aja deh Gue nggak tau yang lain Jadi kalian juga dapet ini loh Dapet gacha Tiket 10 gitu Ketika kalian Baru selesai tutorialnya gitu loh Ah Ungu coy dapetnya Bukan kuning Tapi tadi gue dapet kuning gitu ya Mudah-mudahan Oke kita lihat satu persatu dulu Crescent Duelist Leaf of Power Oh berarti dia jadi satu ya Sama kayak Epic Seven berarti dia Dapet orang ya Iya nggak sih Bukan ya Leaf Oke Ini nih 10 aja Ya kan Nah oke Set Kuning Wih kuning kan Mantap Kuning Mantap Ya kuning dapat satu Lumayan lah Kita dapet Phantom Trickster disini Gue nggak terlalu ngerti ini apa-apa ya Tapi yang jelas Disini Gacha-nya gue liat kayak Epic Seven gitu loh Jadi lo ada weapon sama juga karakter jadi satu Oke Gue dapet Aegis of Bravery ya Oke Reveal all Nice Jadi lift 1 per 2 Jadi ini masih stage pertama ya Jadi Ya nggak apa-apalah Bagus Jadi Gue nama satu squad disini Gue nggak ada squad lagi ya Jadi kayak Gue kira tuh dapet ini Tapi ya Nggak apa-apa Gue dapet Lean Gue nggak tau nih hoki apa kagak Tapi ya ini apa adanya sih Alright Pengen penasaran juga Gue pengen lihat si Lean tuh kayak gimana ya Untungnya di game ini juga Lo nggak Semuanya tuh Cewek gitu loh Lo ada laki Ada lakinya juga Jadi Jadi agak bagus ya Oke Kita lawan momen dulu disini Nah ini dia nih Lean nih Tapi sayang sih Nggak ada bentuk mereka gitu loh Mereka cuma bentuknya kayak kartu gitu Tapi nggak apa-apa sih Wuhh Gila GG Mantep Daga enakan nih Ada extra shieldnya juga lagi pula Keren sih Nice Cakep Jadi gimana guys Sekali lagi ya Gue pengen denger Gimana menurut kalian gamenya Menurut gue terus terang aja sih Simple Tapi seperti biasa ya Karena gamenya ini adalah Game typical card game Ya otomatis Tadi kita udah lihat Lo ada equity dan segala macem Otomatis ya Seperti biasa Lo bakal ada grinding-nya Main game ini Maksud gue Lo bakal ada grinding Main game ini ya Mungkin nggak ada Jadi Lo pasti Bakal ketemu Stage Dimana Kayak Lo bakal mandek Nanti lo perlu Bagusin karakter lo Sebisa mungkin ya Otomatis seperti itu ya Game typical seperti ini tuh Dari segi endgame contentnya Kecuali kalau misalnya Emang Developer ataupun Publishernya Publisher dari gamenya Ngasih hadiah yang Lumayan Inilah Banyak gitu loh Maksudnya nggak pelit-pelit Amat kasarnya Ya misalnya kayak blue archive gitu kan Ngasih buat gacha gitu kan Ngasih typical daily Buat ngambil Apa namanya Hadiah-hadiah yang lainnya Gitu kan Jadi ya Apa namanya Ya kita lihat lah Prospek ke depannya gitu loh Karena secara Gue baru garuk Bagian depannya aja ya Gue nggak tau Apa namanya Kayak gimana Nanti ke depannya gitu Khususnya Tapi ya Kita lihat aja lah Jadi ini Gue pengen lihat dulu si Lin Skillnya kayak apa sih Ini gue pengen lihat sih Gue pengen lihat Ayo Lin Woy Jurusnya gimana nih Ya gitu doang Parah Masih bagus-bagusan sih ini Si Asuna Oke Oke Tapi nggak apa-apa Ya sudah ya It's already something gitu loh Mantap sih Oke Jadi ini kita ada trap lagi nih Ini tiga biji lagi Buset Sini ada jalan nggak Iya Kita ada jalan juga kesini Jadi agak Nge-expand gitu loh Maafnya ya Itu yang gue suka sih Oke Jadi timingnya Pasin aja Very good Aduh kena 5% gue Gak apa-apa Kalau lo kena 5% 5% 5% Ya lumayan Aduh ada jalan belakang ternyata Oke Siapa tau ada mekanisme yang baru Ini kayak gini Flipping tile This tile flip When step onto Upon all the tiles being flipped The same side shall riddle gates be open Jadi artinya disini Sebisa mungkin Lantainya tuh dibuka Seperti ini Yang putih Kalau misalnya emang Semua lantainya udah putih Baru pintunya bakal kebuka Jadi disini kita Teka-teki lagi gitu loh Jadi kita harus Ini ya Buka yang ini Tapi otomatis kita nginjek Jadi hitam juga Jadi gini Gini There we go Lumayan cukup gampang ya Oke Nah oke Seperti itulah Kurang lebih ya Siap Gak begitu susah Tapi Ini gue suka banget sih Apa namanya Game yang ada tentangan Seperti ini gitu Jadi rasa itu beda gitu loh Ya pasti bedalah Gak mungkin kagak ya Gimana kita lawan lagi nih Momonnya Nah ini udah beefy ini Apa namanya Karakter gue Ya maksudnya Apa namanya Doll gue Maksud gue Tapi game ini juga term-based ya Jangan lupa loh Dia emang card game Term-based game gitu loh Jadi ya Apa namanya Not bad lah Menurut gue not bad Mungkin kalau gue kasih rating ya Dari segi 1 sampai 10 Mungkin nih gue kasih 6 lah mungkin ya Oke Oke Dapat hadiah lagi Jadi lu ada tujuannya gitu loh Buat nge-explore gitu loh Jadi kayak Apa namanya Kalau lu gak explore Lu gak bakal dapet Extra hadiah ya Oke ini kita lawan bossnya Berarti emang setiap Satu stage itu Lu ada bossnya Ini sama lagi Dia lagi nih Kling-kling nih Lawan bossnya Gue pengen lihat Kalau dia auto tuh gimana ya Dan juga darahnya Lebih rendah Daripada yang tadi ya Dia Tadi yang Sebelum itu 870 ya Ini cuma 730 ya Jadi ya Not bad Not bad banget Not bad banget Teman dia agak di belakang Bossnya sih Jadi Apa namanya Yang bisa nge-hit dia tuh Cuman kelas-kelas yang ranknya doang ya Jadi itu harus di Apa namanya Komposisinya juga harus Bener-bener Apa namanya Dipikirin juga gitu loh ya Jadi kayak sayang juga kan Kalau misalnya lu melee semua Tiba-tiba Di Apa musuhnya di belakang Semua gitu ya Dan melee-nya gak bisa nge-hit kan Jadi Berabe Jadi nantinya ya Jadi ini yang bisa nge-hit Cuman si ini doang loh Cuman si Asuna sama Ini doang loh Sama si Virgina Namanya Oh dia multi tuh Oh mati dia Nice Oh dia broken dia Langsung tadi dia Oke Gapapa Oke Udah 100% exploration tadi Leave Graveland Peace Squad Oke Ini apa nih Liliro Ini dapet karakter baru Bagaimana sih Kok gak ngerti deh Oke Dapet XP kita Tadi dapet apaan tuh Wih Dapet doll baru coy Wih Keren juga nih Lumayan Oke Oke Kita bisa naikin level sekarang nih Udah kebuka ya Jadi kita dapetin baru ya Dapet doll baru Lumayan Dia apa nih jobnya nih Dia Attacker damage dealer ya Oke Jadi lu bisa liat disini Dia attacker damage dealer juga Lumayan jadinya Oke guys Kurang lebih Itu tadi Dari Soul Tide ya Kurang lebih Kita udah liat gameplaynya Kita udah liat gimana gadget dari gamenya Dan juga tentu Seperti biasa ya Kalau kalian mau liat tipikal fitur-fitur yang lainnya Kalian harus mainin sendiri ya Karena otomatis Pasti dikunci di balik level ya Jadi ya Kalau kalian tertarik pengen nyubahin gamenya Game ini namanya adalah Soul Tide Dan juga ukurannya ini adalah 1,2 GB ya Belum lagi nanti kalau misalnya gamenya update Pasti bertambah lah Nggak mungkin nggak bertambah ya Dan juga Kalian bisa download game ini Di tap-tap ya Nanti link deskripsinya Kalau kalian mau download gamenya Gue taruh di bawah Kalian cek deskripsinya Jangan lupa buat like Dan juga subscribe Sama juga tekan notifikasi bellnya Biar kalian nggak ketinggalan Video gue yang berikutnya Ataupun juga live stream Yang bakal gue bikin Di kesempatan berikutnya Dan juga sampai jumpa di video gue Selanjutnya Dan see you next time Gue Deco Halis Sideplay Peace out Sub indo by broth3rmax